Intro Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD dan Perda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan penjabaran visi, misi, dan program unggulannya. RPJMD ini nantinya akan menjadi pegangan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan bahwa untuk pembangunan sektor ekonomi terdapat 3 misi diwujudkan, yaitu 3 misi meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sementara itu visi keempat meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil atau menengah serta ekonomi berbasis digital dan misi kelima meningkatkan ekonomi kreatif dan daya asing kepariwisataan. Ditambahkan Supardi untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan UMKM dan kooperasi. Apa yang dilakukan Pemda terhadap UMKM ini termasuk mencetak 100 ribu pengusaha milirial baru. Kepas visi misinya gubernur ya, karena di dalam draft RPJMD itu harus ada penguatan-penguatan. Penguatan itu tentu harus ada usulan-usulan dari stakeholder yang lain termasuk juga pengguruan tinggi, termasuk juga para pelaku usaha sendiri baik itu kadin dan lain sebagainya. Nah, dan siang ini juga kita akan menyimpulkan hearing dengan berbagai elemen-elemen masyarakat lainnya lagi. Kita belum bisa menyimpulkan ya, karena di dalam proses pembahasan kemarin dengan teman-teman tim Pangsus, dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu cukup alot ya. Karena yang harus kita garis bawah itu adalah karena visi misinya gubernur ini tertuang dalam bentuk RPJMD dan RPJMD itu tertuang dalam bentuk perda peraturan daerah maka tentu muatan-muatan atau materi-muatan yang termuat nanti di dalam RPJMD itu merupakan diskusi-diskusi atau penelahan dari dua sumber, baik itu visi misinya gubernur sendiri dalam hal ini diwakili oleh pemerintah Provinsi maupun dari DPRD sendiri ya. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.